Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers Oke, jadi di video kali ini teman-teman, aku gak bahas seputar game Tapi lebih ke tepatnya, aku selama aktivitas selama 1 bulan ini atau 1 tahun yang ini ya Atau 2 tahun yang lalu ya, lebih tepatnya gitu ya Oke teman-teman, jadi disini aku mau ngejelasin beberapa hal dulu teman-teman ya Yang dimana aku dulu, ya seperti biasa lah ya Aku udah sering bilang ya, kalau aku tuh kerja di relive teman-teman Nah, jadi disini aku mau ngebahas soal pengalaman aku selama bekerja ini teman-teman Sampai saat ini pun ya teman-teman Jadi detik ini pun aku di out Jadi ketika aku bikin video ini, ini aku udah di score Posisinya lagi di score ya teman-teman ya Di score atau di penalty inilah ya istilahnya kalau aku ngomongnya Ya bahasa kasarnya kayak dikeluarin gitu Tapi dikeluarin tanpa, ya pokoknya kayak gitu lah ya Mungkin dari teman-teman yang udah tau dunia kerja ya pasti udah tau lah Pasti apa itu di score atau ya semacamnya ya Mungkin di scorenya udah pernah denger ya di score ya teman-teman ya Nah, jadi disini teman-teman aku mau ngebahas soal itu teman-teman Jadi selama ini kenapa gue bisa di score Kenapa penyebabnya apa nanti gue jelasin Tapi gue mau ceritain dulu selama gue pengalaman bekerja teman-teman ya Jadi teman-teman aku lebih tepatnya itu di tanggal berapa ya Aku bekerja itu kalau nggak salah di bulan Juni Ya, bulan Juni 2021 Lebih tepatnya selesai COVID Berarti ya pas jaman-jamannya ya udah selesai COVID ya pastinya teman-teman ya Jadi Selama gue berjalan Selama saya berjalan Seiringnya waktu lah ya Namanya seiringnya waktu Aku berjalan teman-teman ya Banyak lah hal yang membuat aku itu Apa ya namanya Bekerja gitu ya Niat dan sebagainya itu aku belum ada teman-teman Dulu ya Zaman pas aku masuk kerja itu belum ada niat untuk kerja Dan ya masih bermalas-malasan Masih sibuk dengan dunia wiku ya Ternyata ya teman-teman Di tahun 2021 Dan di tahun 2021 Aku bekerja itu teman-teman Saking fokusnya Ya ini saking fokus ya teman-teman ya Aku gak tau kenapa Padahal aku tuh Udah cukup bagi aku untuk Stop pacaran teman-teman ya Jadi aku tuh Sebenernya anti banget dengan namanya pacaran teman-teman ya Jadi Apa ya namanya ya Hal-hal yang berbau-bau pacaran itu tuh Gitu loh Jadi kayak Apa sih gitu Jadi Gara-gara kasus ini teman-teman Gara-gara kasus pacaran Kinerja ku tuh menurun teman-teman ya Menurun drastis banget Jadi waktu itu aku Curhat lah sama si Atasan aku teman-teman Buat cari solusinya Gimana cara ngatasinya Tapi ternyata Aku dapet Nah disini aku mendapatkan Jawaban dari atasan aku Memang atasan aku tuh Dulu tuh Memang belum akrab banget teman-teman ya Aku belum akrab banget Tapi Atasan aku tuh selalu mengingatkan aku Buat Ya fokus lah kerja gitu Jadi Jangan miss-missen Jangan lewat dari batasanmu gitu Ya udah Jadi saya belajar Untuk niatin lagi Untuk bekerja Oke Jadi bekerja Selama Satu tahun lebih teman-teman ya Satu tahun lebih Aku bekerja Tapi Entah kenapa Atasan aku Sempet bilang kayak gini Sama Sama saya Katanya gitu Berunding ya gitu ya Teman-teman berunding Bahwa Atasan aku mencari Seorang wanita Jadi Ya yang mau pengen kerja aja Teman-teman Jadi Seorang wanita mencari kerjaan Gitu Jadi aku Ya aku shock juga disitu Teman-teman Karena Dalam kutip kan Aku udah Tadi aku udah dibilangnya ya Beberapa menit yang lalu ya Aku anti namanya pacaran Teman-teman Jadi Susah dibilangin Kayak gimana gitu ya Teman-teman ya Jadi Aku juga susah kontrolnya Jadi Ya dimana gue tempat kerja Dimana gue pacaran Dan Ya pokoknya Beli-beli kayak kapal Ya pokoknya kayak Benang kusut lah ya Gitu teman-teman Jadi gue gak bisa konsisten Untuk Yang mana kerja Mana yang ini Yang mana yang ini Yang mana yang ini Waduh Jadi pecah semua ya Jadi teman-teman Seiringnya waktu Aku Berjalan lah Gitu ya Walaupun aku Gak peka ya Dalam nama Nama pacaran tadi ya Teman-teman ya Nama pacaran tuh Gak peka banget Teman-teman Tapi Aku gak tau kenapa Si cewek Gitu ya Padahal tuh Aku tuh cuman Ngajarin dia aja Teman-teman ya Jadi niat aku tuh Mengajarin dia Untuk Bekerja aja gitu Biar Gak dimarahin bos Biar gak dimarahin Apa sebagainya Gitu Gawainya bener Gitu Aku ajarin Dari kecil ya Gitu ya Misalnya Eh dia malah besar Malah Neketin saya Dikiranya saya mencari perhatian Well Jadi Gue juga bingung Jadi Alhasil Teman-teman ya Ya Jadian tuh Karena saya udah peka gitu ya Lebih tepatnya itu Di Bulan Mei Kalau gak saya Bulan Mei Aku udah mulai Bulan Mei Atau bulan Juni Itu udah mulai jadian Ya Seiringnya waktu Si cewek Ya Masih kanak-kanakan guys Jadi susah ya Kalau aku Ya kayak gimana-gimana Teman-teman Jadi Susah aku mengontrolinya Teman-teman Jadi Ya Aku harus Bangkit lagi sendiri Teman-teman ya Si cewek ya kayak gitu Posisinya Jadi Gue serba salah Dan Pada akhirnya Pada endingnya nih Gue pacaran Sama si cewek Akhirnya gue ketemu nih Endinya Gue neketin diri Buat ketemu orang tuanya Kedua orang tuanya Buat ngomongin Bahwa Saya pacaran Ketika saya bilang kayak gitu Di depan orang tuanya Kedua orang tuanya Tapi Ya lebih tepatnya Maknya gitu ya Maknya ngerespon gue Di posisi positif Teman-teman ya Masih positif Karena dia Kayak dikasih lampu hijau lah ya Buat anaknya gitu Tapi ya Maknya bilang katanya Ya balik lagi ke anak aku Sama Ayahnya Jadi Hal hasil Aku gak tau kenapa Ada piratan yang gak enak banget Ketika dibilangin kayak gitu Karena Ayahnya Itu Nolak Saya Jadi aku gak tau kenapa Dia nolak saya Jadi ya Saya gak apa-apa sih Saya gak rasa sakit hati ya Tapi Yang membuat gue kacau balok itu Dia membuat gue Deja vu teman-teman Membuat flashback ke belakang Karena Dengan perkataannya itu Yang sangat sakit banget Buat diri aku Dia mengusirku Walaupun Dia mengusirnya Bukan dalam arti apa ya Istilahnya saya tuh Ya Detik-detik terakhir lah ya Pesan-pesan terakhir Gue Berpamitan Dan akhirnya Perkerjaan gue hilang Yang niatnya tadi Pekerjaan gue Gak mau gue putusin Tapi gue Putus Jadi gue gak tau Gue mau kerja apa Dan umur gue yang Sekarang ini Dan Membuatku Pusing Karena Gue banyak tanggungan Gue banyak tanggungan Buat Buat token listrik Tiap 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 Minggunya Gue harus bayar Token listrik Ya buat ngisi token listrik Yang tadinya Penghasilan gue buat Token listrik Tapi sekarang udah tertutup Gak ada lagi yang namanya Pekerjaan Yang membuatku Fine Senang Dan sebagainya Ini membuatku Agak sedikit Cenderung Merenung sih Lebih tepatnya Merenung Sedih dan sebagainya Itu campur aduk Jadi satu Jadi ya Buat teman-teman Pengalaman ku adalah yang Nilai positifnya adalah Teman-teman Kalian bekerja keras Ya Bekerjalah fokus Dengan pekerjaan kalian Teman-teman Apapun pekerjaan kalian Tetap fokus Pekerjaan kalian Masalah cewek Pacaran atau sebagainya Belakangan saja Kalian fokus saja Pekerjaan kalian Ketika kalian udah Apa yang kalian pengenin Apa yang kalian udah tujuin Punya rumah Motor dan sebagainya Yap Kalian baru Mikirin namanya Pacaran Walaupun umur kalian Mau 30 dan sebagainya Itu masih tetap laku kok Selagi kalian masih good looking Dan Tetap Pesimis Atau Tetap berkomunikasi Sama teman-teman kalian Ya Seperti biasanya Itu doang sih Yang aku bisa sampein teman-teman Thank you buat kalian Yang udah nonton aku Dari awal sampai ke Dengan curhatan aku Yang se Ya Walaupun Gak tau panjang-panjang banget Curhatannya ya teman-teman Jadi Intinya Itu ya teman-teman Fokuslah Dalam Karena apa Ketika kalian Fokus dengan pekerjaan Bakal orang-orang yang Teman-teman kalian Bakal sayang Walaupun di belakangnya Ya Oke Oke See you the next time Kita di Video berikutnya ya Dadah 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 Dadah